Terima kasih telah menonton! 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 Aduh, lagunya lucu banget, lagu lucu banget. Ini dia lipsing ya, apa lipsingnya? Kita lihat dulu lagu dari Dewi Sanca berikut ini. Kau hamil sama siapa, sayang, itu anak siapa? Aku hamil sama abang, masa hamil sama setan. Oke, baiklah, itu adalah sebuah media cara baru untuk mempromosikan lagu ya. Baiklah, sekarang kita kembali ke bintang tamu kita yang, ini dia bintang tamu yang sangat ganteng dan dia mengaku dia ngefans banget sama aku. Siapa dia? Kita lihat dulu profilnya berikut ini, Brian Andrew. Brian Andrew Best Risi atau Brian Andrew, model sekaligus aktor kelahiran Jakarta 20 Agustus 2001 ini, mengawali karir sejak tahun 2010 dengan membintangi film yang berjudul Sang Pencerah. Namanya semakin populer ketika dirinya berperan sebagai Justin dalam sinetron Mermaid in Love di tahun 2016. Bicara soal asmara di tahun 2016, Brian Andrew pernah menjalani hubungan dengan aktris Elina Magdalena Lubis atau Elina George. Hubungan mereka terjalin ketika mereka sama-sama membintangi sinetron Mermaid in Love. Namun hubungan Brian dengan Elina pun dikabarkan putus. Pada tahun 2018, Brian bermain sinetron berjudul Makhluk Manis Dalam Bis. Dalam sinetron tersebut, Brian dan Dinda Mahira dikabarkan terlibat cinta lokasi. Kedekatan keduanya sering berfoto bersama dan mengunggahnya ke media sosial. Setujukah Brian Andrew dengan julukan para fans yang menyebut dirinya tampan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi. No Secret. Baik, ini adalah penyegaran sore hari Anda menjelang waktu berbuka puasa. Iya. Baik, ini adalah penyegaran. Baik, ini adalah penyegaran. Nah, kita ada Brian Andrew. Ini dari, kamu dari umur berapa? 15 tahun ya, udah main sinetron? Iya, sekitar 15. 15 tahun. Coba kita lihat ini foto-fotonya ya. Dia ada keturunan Swiss ya, kamu ya? Capurannya apa Swiss? Swiss, Betawi. Oh, Swiss, Betawi. Swiss, Betawi. Mana fotonya mana? Ada fotonya nggak? 10 foto, ada fotonya nggak? Oh iya 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 kamu 15 tahun udah main sinetron yang mau kamu atau ini buat ngisi waktu luang aja atau memang kedepannya memang kamu masih ingin terus di dunia seni peransi pastinya sih pertama ya awal masuk dunia entertain unexpected gitu gak terkira terus ya karena rasa ingin tau jadi aku cobain aja cobain tapi ya pertama pertamanya gak suka terus ya berhenti vakum beberapa setahun lah kira-kira terus ya masuk lagi masuk lagi yang di ya dunia entertain terus ya casting terus ya itu mermaid in love mermaid in love itu kamu kan campurannya Swiss sama betawi bisa ngomong cara betawi enggak betawi e-nya kan ya dipakemen e-nya bisa gak ya gimana coba kalau ngasal lagu Benyamin coba coba nyokite nonton ondel ondelnya tapi kamu tuh cita-citanya apa sih Brian pengennya jadi apa awalnya ya awalnya kalau cita-cita anak-anak sih astronot kali ya oh kamu pengen jadi astronot oke astronot kedua lebih logis kira-kira pengusaha atau bisnismen akhirnya akhirnya terlibat dalam dunia acting ya masih labil sih jadi aslinya mungkin acting actor dan pengusaha insya Allah ya campuran seperti itu ya campuran ini ada lagi artikel artikelnya bunyi gini Brian diisiinkan pacaran oleh ayah tapi dilarang oleh ibu yang orang Swiss tuh ayah? Papa ayah ibu betawi? Mami betawi oh Mami betawi emang bener kamu diizinkan boleh kalau sama ayah pacaran 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 cinta monyet gitu boleh kalau sama mama gak boleh sama ibu gak boleh larianya sih aslinya terserah aku kalau papa ya lebih terserah terserah selalu deh Brian gitu kalau mama lebih ke sisi gak ada mama kan lebih oh itu mama oke hai mam jadi kalau mami lebih ke gak mau kehilangan anaknya lah kata lainnya kayak aduh udah udah masih masih anak anak mami kamu jangan pacaran dulu senengin mami dulu oh senengin mami mami tuh pengennya kamu tuh deket sama cewek kayak gimana ada gak kriterianya mami? mami gak pernah curhat kali ya tapi mami maunya tapi kalau kamu digosipin sama siapa sama siapa gitu suka ini gak? biasanya mami yang tau duluan tuh karena mami nge-stalk gitu oh gitu kayak itu cewek suka sama kamu deh gitu mami yang tau duluan biasanya ini siapa Brian? kayak gitu dat ngeteng ngasih HP gitu aku kayak ya itu temen ketemu di lock shoot kan atau temen pas casting gitu oh oke 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 cuman kamu dulu pernah sempet pacaran sama Elina gak sih? Elina Elina apa sih bacanya Elina Jor Elina Jor Elina kalau Elina deket paling deket? deket deket maksudnya kamu suka dia? apa dia suka kamu? deket mungkin gara-gara satu lokasi dan gara-gara Elina open jadi kayak udah deket aja dan bule sesama bule jadi kita suka kita suka ngobrol kita suka bicara deket S temen atau deket SPHPA nih? waduh deket S pokoknya deket deket lebih ke temen kali ya temen tapi lebih dari temen? iya oh coba kita lihat apa kata Elina waktu aku tanya tanya yang berikut ini coba kita lihat bahwa hubungan kamu sama Brian dulu putus itu karena Brian gak dapat restu untuk pacaran pada karena usianya masih muda itu fitnah 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 enggak masa? jadi kenapa? itu karena emang kita itu bukan kita gak pacaran kita itu emang sahabatan kita temen baik semuanya juga temen baik karena di sinetronnya perannya mereka berdua pacaran iya perannya jadi kamu gak pacaran sama dia? enggak gak pernah pacaran masa sih? beneran beneran serius ya? aku kan jujur gitu aku mau nanya deh sebenernya tapi Elina itu yang pasti yang suka ngasih-ngasih makan ke mama gitu Elina ya pasti ya? oh iyalah coba kita tanya mamanya hai mama apa kabar? aduh mamanya masih muda iya iya silahkan ma silahkan duduk ma ma mama nih pegang dulu ma iya ma aku mau nanya nih Brian kalo di lokasi syuting suka banyak cewek-cewek yang deketin Brian ya ma ya? gini ya gini ya Arya suka kasih-kasih makan gitu ke mama baik baik ya luar biasa ke mama gitu ya biasanya sih semuanya sih kalo memang lagi syuting ya selalu bareng-bareng gitu ngobrol kalo Elina, Elina gimana? dia unik ya dia unik tapi dia sama Brian emang deket? iya deket deket? pernah deket mama setuju gak kalo dia pacaran sama Elina? hmm gimana itu urusan pribadi mereka ya iya cuman memang kalo untuk sekarang ya lebih baik fokus untuk ya karir sama sekolah dulu ya pendidikan oh gitu iya maunya 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 mama ya umur berapa ma dia boleh pacaran ma? iya gak tau ya namanya hati kadang kalo udah gimana juga ya kayaknya kalo di rumah aku tanya gini mami bakal ngomongin kayak ah enggak 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 senengin mami dulu oh gitu senengin mami mami senengnya diapain sih ma? mami senengnya diapain? gimana ya namanya anak gitu ya istirahat atau gak pernah keluar atau iya kayaknya aku durunya anak rumah aku kerennya masih deket dulu gitu sayang-sayang dulu gitu lebih banyak waktu sama mami daripada sama cewek lain gitu ya emang gak enaknya sih kalo punya anak laki gitu ya itu ya untung anakku perempuan semua ya iya mami-mami ini ada kalo foto ini mami mami setuju gak sama cewek yang ini mami ini oh dia oh dia ekspresinya itu udah-udah kayak sinis itu mereka sama-sama pure ya pure apa nih mami maksudnya? murni, polos oh polos mereka kalo Brian sih memang belum pernah pacaran jujur belum pernah mami tau dari mana dia belum pernah pacaran ya karena memang aku tau mamanya hahaha kalo sama Dinda ya dia dekat gara-garanya sama main sinetron bareng iya main sinetron bareng udah gitu makan coklat dia suka ngasih coklat siapa yang suka ngasih coklat? Brian oh oh aku juga suka makan coklat hahaha oh gitu dia baik lugu baik lugu tapi kalo mami misalnya nih misalnya ada cewek yang deket sama Brian mami tuh sukanya cewek yang kayak apa sih mami ayo 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 yang mana aku belum sempet tanya ini kemana nah tuh yang kayak gimana mami maunya gimana? ceweknya harus gimana? yang masing sama-sama masih polos seperti dia belum pernah pacaran belum pernah kenal cewek cowok juga jadi mereka masih sama-sama lugu ya jadi masih monyet-monyet iya pacarannya cuma iya masih aduh hahaha hahaha tuh itu suka sama terus apa-apa lagi mami yang pengen supaya mungkin ini ya jangan terlalu posesif ya karena Brian masih harus nyenengin maminya juga gitu gimana ya hahaha nyenengin mami dulu ya ya maklum anak pertama ya cowok gitu jadi pengen disayang-sayang dulu pengen manja-manja dulu gitu sedihnya kalo punya anak cowok kan giliran kitanya jaga kitanya hamilin ngelahirin gitu udah gitu kita biayain ya pas udah gedenya untuk pacar untuk istri untuk anak sedih banget jangan terlalu cepet gitu ya iya nanti dulu maksudnya karir dulu emang gak berasa ya 16 tahun mami iya sih kamu berapa umurnya? 18 kan? iya 16 oh 16 baru 16 tahun oke 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 sekarang coba kita telpon coba kita telpon Dinda aku bawa empat gak? waduh kita suruh halo-haloan ya mami ya kan emm gimana ya emm coba coba telpon tinggalan bohong itu ada disitu ketinggalan dimana ada sumpah tinggalan nih ada kenapa sih kamu suka ngasih coklatnya ke Dinda jadi eh handphonenya dulu keluarin ya ampun nih Nelan oh ada handphonenya iya ini handphonenya nemu ya hurray coba telpon kita mau ngobrol sama Dinda mau ngobrol sama Dinda mau ngobrol sama Dinda yaa emang mami Brian baru sama Dinda aja suka ngasih coklat gitu sama yang lain-lain Elina pernah gak dikasih coklat? aku kurang aku kurang tau ya kalo mereka di luar ya gitu ya yang di yang saya tau di lokasi ya bercanda bercanda biasa aja kalau tau bareng-bareng oh main-main aja tapi mama emang suka sukanya Brian jadi aktor atau dia pengen nanti abis jadi aktor cari ini lagi karir yang sebenernya aku sih maunya dia sekolah ya tapi karena keinginan dia juga dua-duanya ya itu terserah dia lah keputusan ada di dia jadi sekolahnya sekarang homeschooling? enggak masih regular regular dia masih belum mau homeschooling tetap dia syuting sekolah juga jalan terus oh gitu mungkin ya mungkin ada masa dimana aku harus dia ada kom? ganti ke homeschooling kali ya gara-gara ini kamu udah punya clip on kasih mama aja ma gara-gara lumayan berat sih kalo kata aku ya gara-gara sekolah sama syuting kita syuting biasanya sampai jam malam kan ya dan kita perlu waktu tidur supaya bisa sekolah nah itu biasa yang berat di sisi kalo aku buat mental sih jadi aku lemah di mental mungkin karena pas selesai syuting misalnya syuting selesai jam 1 abis itu besok mikirin aduh sekolah udah langsung drop ya abis sekolah langsung lari ke syuting gak ada itu tidur siang gak ada langsung lari ke syuting dan ya akan terus menerus tiap hari jadi ya udah tepon dulu Dinda kalo gitu kalo kamu lagi balik ke topik ya namanya siapa sih gak dinamain loh dia nomor teponnya masih nomor semua gimana sih kamu aduh gimana ya oh namanya sayangku oh bukan dia nyari teponnya Dinda yang mana ya emang kamu gak pernah nyimpen nomor-nomor pernah sih cuman ha kamu mau nyater juga nomor teleponnya gak di save apa dia lupa lupa biasa lupaan aku oke sambil kamu cari kamu tetep cari ya aku sekarang mau nanya Mami ini ini sifatnya brain banget atau bukan sifatnya brain banget ya introvert iya oh dia tuh orang introvert introvert banget Jadi kalau Mami tanya dia kebanyakan ngomongnya pendek-pendek? Aku terus terang kadang gak tau dia, dia terlalu introvert. Oh introvert, oke. Boros? Enggak, irit. Oh orangnya irit. Termasuk irit. Termasuk irit ya, oke. Apakah dia suka jahil Mami? Iya, usil dia, tengil. Gimana dok? Taunya gimana? Suka jahilin Mami atau jahilin teman-teman? Adeknya, aduh konyol banget kadang. Oh adeknya, adeknya coklat cewek. Kalau bercanda tuh adek kelewatan. Adeknya coklat cewek? Cewek. Oh cewek, oke. Apakah dia ini adalah tipe yang banyak ditaksir cewek-cewek, Mami? Aku kurang tau kalau saya gitu. Masa sih? Kan kalau perempuan kayak FBI, biasa tau, Mami. Bisa disuruh dikit gitu ya. Mantan kali, mantan FBI. Suka ngecek ini, Mami suka ngecek ini DM-DM Instagram-nya apa? Tadinya memang waktu masih di mil, aku kontrol handphonenya dia. Tapi semenjak udah beberapa bulan ini, gak bisa lagi. Gak boleh. Oh gak boleh, Madya? Nah, jadi khusus dia. Jadi kita gak tau privacy dia. Oh, iya sih. Jadi aku gak tau kalau dia DM siapa atau siapa, enggak, enggak tau. Mana nomernya Dinda? Ini jadi gak? Jadi dok. Ayo. Oke. Telepon. Telepon, telepon. Telepon kan nih? Telepon, telepon. Telepon. Nah kata dia enggak. Telepon, telepon. Kamu ii. Telepon, telepon. Semoga gak diangkat semua. Semoga gak diangkat. Diangkat dong kalau kamu. Tunggu dulu. Halo dulu ntar kaget lagi anak orang. Ya kan? Halo. Kenapa pengen telpon tantenya? Dia pikir aku... Hai Dinda. Ya, apa kabar? Hei gimana Palembang? Hei. Oh iya. Gimana nih? Udah aku telpon ya? Oh iya. Dinda, disini ada Kak Ros mau ngobrol sama kamu. Hai Dinda. Gimana sih speaker kamu? Di atas. Oh di atas. Hai Dinda, kamu lagi di Palembang Dinda? Tunggu, ini mana sih? Tunggu. Speaker dulu. Coba sentar ya. Kok ini gelap sih? Kok gelap ya? Handphonenya gelap. Wow. Ini kendak alam. Wah enak aja kendak alam. Gak ada tulisannya handphonenya. Coba, coba. Gimana sih audionya? Ini dibawa deh. Sebentar ya Dinda. Dinda ngomong lagi deh coba. Dinda. Din. Halo Kak Ros. Dinda, emang kamu kalau sama Brian tuh menurut kamu orangnya kayak gimana sih Dinda? Ganteng tuh baik orangnya. Baik orangnya. Terus lain baik, ganteng gak? Aduh kok nanya-nya. Ganteng. Ganteng. Tipe kamu gak sih si dia ini? Banget. Oh tipe kamu banget. Dinda, emang Brian sering kasih kamu coklat ya? Iya, aku masih lokasih syuting. Oh kalau di lokasi syuting suka ngasih coklat. Kamu padahal sukanya dikasih apa? Ya dikasih coklat. Oh kamu suka dikasih coklat. Oh gitu. Kamu lagi di mana sih Dinda sekarang? Lagi di PN Bang. Ya jauh dong dari Brian. Aduh. Oh gitu. Eh kamu sama Brian itu sebenarnya apa sih deket? Lagi pendekatan atau apa Dinda? Temen doang. Oh temen doang. Temen doang. Tapi Brian tipe kamu ya. Kalau sama Brian pernah gak sih jalan berdua gitu nonton bioskop gitu? Pernah gak sih? Pernah waktu itu jalan ke mall. Oh pernah ya. Itu baru jalan ke mall. Kamu udah kena sama maminya Brian belum Dinda? Udah. Udah? Kayak gimana sih maminya Brian? Janteng kayak gitu dong. Maminya galak gak maminya Brian? Enggak. Enggak ya? Baik gak sama kamu? Baik banget. Oh baik banget. Ini ada maminya Brian disini siapa dong? Sehat dong. Hai mami katanya gitu. Eh Dinda terima kasih banyak ya. Nanti kapan-kapan kamu ikutan main kesini ya. Kerumpi ya sama Brian ya. Jangan hati-hati. Terus dari Palembang jangan lupa aku bawain MPMP. Oke? Oke. Thank you ya Dinda. Salam buat keluarga. Eh Dinda jangan lupa ya PMP-nya ya. Oh ini juga ikutan lagi ya. Baik itu janji itu. Ya Dinda. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Mami. Ini kan Brian tuh pasti kebangganya Mami. Apa sih sifat-sifat yang sangat Mami banggakan dari Brian? Ayo. Ayo apa Mami? Dia lembut hatinya sebenarnya. Kalo abis marah gitu kadang tuh belum ada lima menit dia. I'm sorry Mami. I don't want to hurt your feelings. Selalu dia selalu minta maaf. Oh gitu. Kadang kalo lagi not in the mood itu udah pasti dia kita ribut. Selalu ribut. Aku sama dia kita temen ribut. Tapi abis itu dia minta maaf? Abis itu gak lama selalu. Meskipun di sekolah kadang dia WA lagi. Mami I'm sorry. Dan dia masih manja gitu. Terus Mami kan dia udah punya honor sendiri nih. Itu honor dari honornya Mami pernah dibeliin apa sama dia? Mami. Banyak. Memang honor saya yang simpan. Tapi ada gak dia beliin khusus gitu buat Mami buat kejutan? Ada gak? Oh iya. Mami do you want something? Kalo dia tuh nyuruh aku. Mami beli sesuatu kalo Mami mau. Ayo atau gak kita kemana gitu. Kadang aku gak mau. Tapi dianya maksa. Gak buat kamu aja. Aduh. Kamu pengen dibeliin apa? Ya minta sama tetangga kamu mas-masih. Oke sekarang kita bisik-bisik tetangga ya Brian. Kamu kan satu-satu pernah satu sinetron juga sama Syifa Haju ya? Pernah Syifa. Masih ya atau masih? Oh enggak. Sekarang udah pindah. Nah kan kamu pernah komentarin nih Syifa Haju. Jadian sekarang sama siapa namanya? Megan. Megan Ta. Megan Ta. Oh Mami tau loh Mami tau. Dari IG. Oh dari IG. Mami kepo juga ya. Mantan FBI. Oh mantan. Oh tetep FBI kayaknya. Jadi sama Megan Ta. Kamu pernah ketemu sama Megannya gak? Waktu itu pernah kali ya pas shooting film. Cuman gak sempet tatap muka ya. Cuman ngeliat. Oh itu Megan. Terus yaudah. Oh maksudnya Megan kamu lagi syuting sama Syifa? Oh enggak. Aku syuting terus ada Megan. Tapi Megannya udah balik lah kata lainnya. Oh jadi lagi sama Syifa? Oh enggak. Enggak. Kamu ngeliat dia sama Syifa sekarang jadian? Menurut kamu gimana? Cocok gak mereka berdua? Kalau gak tau sih. Terusrah Syifanya sih. Aku cuma cocok-cocok aja yang penting. Cocok-cocok aja. Kalau Syifa tuh di mata kamu kayak apa sih anaknya? Syifa... Adik besar kali ya. Hah? Adik. Adik besar? Kenapa adik besar? Karena lebih tua kan kakak besar. Kakak besar. Kakak besar. Kakak besar. Oh lebih kayak kakak. Lu yang lebih tua. Jadi ya yang dewasa dan baik. Menurut kamu cocok ya sama Megan? Lebih cocok dia sama Megan? Atau lebih cocok sama Angga Yunanda? Gimana ya? Nek menurut pendapat siapa nih? Menurut kamu lah. Aku... Kalau aku sih lebih ke... Kalau menurut mama gimana? Kalau menurut mami gitu. Ayo. Kalau menurut aku ya... Dia sama Angga cocok sama muda gitu. Kalau sama Megan ya mungkin dia cocok juga. Kadang kan kalau yang lebih dewasa kan ngayom ya. Iya. Mungkin cewek-cewek muda, remaja lebih suka yang sedikit dewasa. Gitu Brian. Kalau iya. Kebanyakan... Kata gini. Kata Brian. Untung ada mami bisa dibantu jawab. Kalau gak aku bingung. Ada backup. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan seperti itu ya. Oke. Baiklah. Nah mami sama Brian. Sekarang kita akan lihat. Kita akan undang lagi teman-teman yang lain. Ini adalah grup Kasida yang viral. Mami pernah lihat gak sih iklannya? Yang ada satu ibu-ibu di dalam magic jar. Oh iya itu. Tau ya. Tau ya. Aku tahu dari kakakku sih. Kita pengen lihat seperti apa. Bisa ceritanya ibu-ibu itu masuk ke dalam magic jar. Ada lagi yang masuk ke dalam keranjang. Oke. Kita lihat dulu profilnya. Berikut ini. Iklan. Iklan. Apa ya? Grup Kasida Nurusifah merupakan kelompok vokal Kasida yang berdiri sejak tahun 2014. Grup ini terdiri dari 8 wanita yang berasal dari Pancoran, Barat, Jakarta. Pada 16 Mei 2018, netizen dihebohkan dengan iklan salah satu Departemen Store dalam menyambut bulan Ramadan. Departemen Store itu memanfaatkan grup Kasida Nurusifah sebagai pengisi dalam iklannya. Video iklan yang diunggah pada 16 Mei 2018 itu pun langsung menjadi trending ke-16 di Youtube dan telah disaksikan lebih dari 3,5 juta penonton. Selain adegan ibu-ibu di atas angkot dan di dalam keranjang pakaian, adegan munculnya kepala salah satu ibu-ibu Kasida dari dalam magic jar menjadi salah satu adegan yang mengundang perhatian netizen. Sehingga iklan Kasida yang disutradarai oleh Dimas Jai di Ningrat atau Dimas Jai tersebut menjadi viral. Dimas mengungkapkan bahwa adegan kepala yang keluar dari magic jar tersebut adalah ide yang ia dapatkan secara spontan. Tidak ada teknik editing komputer ataupun kamera khusus. Ia mengambil gambar secara alami dengan melubangi bagian belakang magic jar kemudian disesuaikan dengan ukuran kepala sehingga bisa masuk. Seperti apa kekompakan dan keseruan grup Kasida Nurusifah? Bagaimana tanggapan keluarga tentang ibu-ibu Kasidahan yang saat ini sudah mulai dikenal masyarakat? Benarkah mereka sering diprotes oleh anak-anak dan suami mereka karena semakin sibuk dengan kegiatan di televisi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Terima kasih temukan yang beriak untuk Kasidahan Nurusifah. Yeay. Mana yang? Kok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kan harusnya 8. Satu lagi di mana? Satu lagi. Ayo. Coba satu lagi bu. Bu, satu lagi mana bu? Coba bu. Agak sedikit-sedikit bu. Naik sedikit bu. Yeay. Oke, gimana caranya ibu Yosi bisa ada di dalam magic jar itu ya? Dan siapa gimana caranya masuk ke dalam keranjang ini? Coba dilihat. Kisahnya selain berikutnya jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. No Secret. Tayant büyük. Glah nak. Jangan lupa nah. Jangan lupa nahi. Jangan lupa nahi. 30-an air k колok petit. Jangan lupa nahi.